Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko, Salam Coffee Enak! Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Baiknya, hari ini aku mau bikin satu dessert yang simple tapi sangat enak. Namanya adalah Puding Caramel. Ini buat nemenin kalau kita lagi minum kopi hitam apalagi. Maknyos banget. Langsung aja kita cek cara bikinnya, oke? Check it out! Masukkan 500 ml susu full cream. Masukkan 1 gram bubuk agar-agar. Masukkan 5-6 gram bubuk jelly. Masukkan 40-45 gram gula pasir. Masak dengan api kecil dan aduk rata. Pisahkan 2 butir kuning telur dan aduk. Campurkan sedikit susu yang telah dimasak ke dalam adonan telur. Aduk-aduk rata. Lalu masukkan kembali ke panci susu dan aduk rata kembali. Masukkan 1.4 sendok teh ekstrak vanila atau pasta vanila dan aduk rata. Untuk membuat saus karamel kita membutuhkan 80 gram gula. Masukkan 50 gram air. Masak dengan api kecil sampai kecoklatan. Jangan aduk dengan sendok ya dan cukup goyangkan panci secukupnya di awal. Setelah jadi, tuangkan saus karamel di cetakan puding. Lalu tuangkan adonan puding susu di cetakan. Masukkan puding karamel di kulkas sampai pudingnya set. Untuk sisa karamel bisa ditambahkan air secukupnya ke dalam panci. Dan masak lagi dengan api kecil untuk saus vla karamelnya ya. Nah, ini dia penampakan cantik dari puding karamel. Bon appétit! Sampai jumpa di video selanjutnya.